Hari ini ada customer yang datang menggunakan motor Scoopy Dan merasa kalau tarikan motornya udah mulai lemot Jadi, si abang request untuk upgrade pakai JKPOL Tanpa basa-basi, langsung aja kita bongkar ke bagian CVT Kita copot satu persatu baut yang ada pada bagian bak CVT Nah, ini penambakan pada bagian CVT yang baru saja kita buka tadi Nah, ini mangkok standarnya kita pegang pakai lap karena masih panas Terus ada juga rumah luler dan juga kipas puli depan Yang pertama, sudah pasti kita ganti pakai puli custom dari Jang Ebi Yang dimana sudah pasti dapat meningkatkan waktu akselerasi dan juga top speed Kedua, mangkok custom dari Jang Ebi Daya cengkerapan maksimal serta akselerasi akan lebih meningkat Ketiga, kita kasih slider piece dari CLD Supaya meredam getaran pada area rumah luler Keempat, luler dari BRT kita pakai ukuran 11 mix 13 gram Biar motor jadi anti loyo Kelima, V-belt dari BRT Tidak mudah slip dan cocok buat harian maupun turik Terakhir, persi giti dari BRT ukuran 10-15% Nah, rumah lulernya udah kepasang Langsung aja masukin V-belt dan kita pasang juga kipas pulinya Lanjut, pasang puli belakang dan jangan lupa mangkok Jang Ebi-nya kita puter dikit Jangan lupa tes tipis-tipis Jangan mau kalah, langsung aja upgrade BRT Jangan lupa, langsung aja upgrade BRT